Fuji Utami alias Fuji menangis usai keponakannya Galaskai di Sindir Netizen. Seperti yang kita ketahui artis Fuji Anti Utami atau Fuji Geram keponakan Galaskai Ardiansyah disebut sebagai siatim. Mantan pacar Tarik Halilintar tersebut memberikan balasan menohok kepada haters. Baru-baru ini, Fuji mengunggah foto kebersamaannya dengan Galaskai. Namun, hal itu malah mengundang komentar negatif dari salah seorang haters. Salah satu akun nampak meninggalkan komentar yang berisi hujatan ditujukan ke Fuji dan Gala. Haters tersebut mencemoh Gala dengan sebutan, siatim. Terlanjur kesal, mantan Tarik Halilintar memberi sindiran balik terhadap haters tersebut. Ia langsung meminta netizen menyebut uang yang diinginkannya. Butuh berapa? Sini aku yang bayar sayang, kamu bu, butuh uang, yah? Balas Fuji. Tak hanya itu, Fuji langsung menyebut haters itu tak mempunyai masa depan. Kampung. Alhamdulillah Gala masa depannya sudah terjamin, gak kayak kamu udah madesu, masa depan suram, nyari duit pakai car haram, balas Fuji lagi. Fuji kini pilih fokus pada cita-citanya, punya kantor gedung tinggi mantan pacar Tarik Halilintar, Fuji kini pilih fokus pada cita-citanya. Ternyata Fuji miliki cita-citanya, punya kantor dengan gedung yang tinggi atau pencakar langit. Butuh berapa? Sini aku yang bayar sayang, kamu bu, butuh uang, yah? Balas Fuji. Tak hanya itu, Fuji langsung menyebut haters itu tak mempunyai masa depan. Kampung. Alhamdulillah Gala masa depannya sudah terjamin, gak kayak kamu udah madesu, masa depan suram, nyari duit pakai car haram, balas Fuji lagi. Fuji kini pilih fokus pada cita-citanya, punya kantor gedung tinggi mantan pacar Tarik Halilintar, Fuji kini pilih fokus pada cita-citanya. Ternyata Fuji miliki cita-cita, punya kantor dengan gedung yang tinggi atau pencakar langit. Bahkan, Fuji berharap etos kerjanya makin baik agar dirinya bisa hidup bergelimang harta. Semoga kepribadian aku dan semangat kerjaku dan etos kerjaku semakin baik, ujar Fuji dikutip dari Cahaya, Marcella 6, Senin, 1 Juli 2024. Adik Fadli Faisal itu ingin mewujudkan cita-citanya yakni memiliki kantor sendiri dengan gedung tinggi. Jadi aku bisa punya kantor bergedung-gedung tinggi, sambungnya. Salah satu tujuan Fuji ingin membeli gedung tinggi agar dirinya bisa membalas hujatan netizen. Jadi kalau kalian hujat aku udah punya gedung gitu insya Allah doayan ya. Pungkasnya, selain itu Fujianti Utami alias Fuji berhasil menjadi juara dalam pertandingan bulu tangkis yang diadakan KW Entertainment di tenis indoor GBK, Senayan, Jakarta, Minggu, 30 Juni 2024. Bersama dengan sang kakak, Fadli Faisal, Fuji berhasil mengalahkan Christy dan Gabriel Prince, yang bermain di bawah tim Aliyah Masaid dan Tarik Halilintar. Tentunya, Fuji tidak dapat menyembunyikan rasa senangnya atas kemenangan yang diraih. Padahal sebelumnya, ia sempat ragu lantaran kondisi Fadli Faisal yang telah terlihat kelelahan mengimbang irit melawan mereka. Sampai jumpa di video selanjutnya.